selamat datang di vlognya vera andini jangan lupa subscribe lonceng dan like hatu renuh assalamualaikum welcome back to my channel vera andini hari ini kita mau masak sayur manisakigil jangan lupa subscribe like juga aktifkan lonceng notifikasinya ya yuk kita masak sekarang oke teman-teman bahan-bahannya adalah aku ini pakai 2 lebus siam yang aku potong memanjang dan 200 gram kikil yang aku potong-potong juga lalu bahan-bahannya adalah seperti tertera di layar ya dari cabai sampai dengan lengkuas yang nanti ada bumbu-bumbu yang aku haluskan juga ebi pertama-tama labunya aku cuci dulu lalu setelah aku cuci aku rendam pakai air garam sedikit supaya lebih bersih dan lebih layu ya getah-getahnya juga hilang nah ini aku tambahkan garam lalu aku aduk-aduk lalu aku sisikan untuk sementara waktu sementara untuk kikilnya sendiri ini aku pengen lebih menghilangkan baunya jadi aku apa ya aku godok sebentar ya seperti ini dan untuk bumbunya cabai dan bawang serta kemiri dan ebi aku blender saja sampai halus kita siapkan wajan ya dan tambahkan minyak untuk menumis sebenarnya karena ini blender dan menggunakan air ada baginya jangan ditambah dulu minyak tapi aku lupa tapi gak apa-apa ini aku tumis si bumbu yang halus tadi sampai matang atau sampai airnya sat dan aku tambahkan daun salam daun jeruk dan serai lalu aku tumis sampai matang oke setelah kering seperti ini dan matang wangi juga kita tambahkan manisa yang tadi atau labu siam tadi lalu kita aduk rata lalu kita tambahkan air sekitar 800 ml lalu kita aduk kembali ini aku tambah lagi ya jadi totalnya memang 800 ml dan aku tambahkan santan aku pakai santan instan satu bungkus saja sudah cukup dan diaduk rata dan diaduk rata kembali setelah itu kita tambahkan penyedap garam dan gula ini sesuai selera ya dan tambahkan kikilnya dan tambahkan kikilnya kemudian aduk rata dan tambahkan cabai rawit kalau suka aku menambahkan sedikit saja karena lagi sakit menggorokan kita tunggu sampai dengan mendidih setelah mendidih kita matikan api kompor dan kita aduk kembali supaya uapnya keluar lalu kita tempatkan di mangkuk atau wadah ya seperti ini ini enak banget mengingatkan saya waktu kuliah di Surabaya dulu ini dia teman-teman sayur manisakil kita sudah matang enak banget ini pakai nasi hangat pakai kerupuk aku pakai rempeyek udang makan ya teman-teman enak banget oke ini dia masakan kita kali ini ala Ferandini ya teman-teman bisa coba loh di rumah ini enak banget jangan lupa subscribe like juga aktifkan lonceng notifikasi ya terima kasih teman-teman sudah menonton wassalamualaikum kita ketemu lagi di video selanjutnya dadah selamat menikmati